Program Gempa dan Destana Kecamatan Pamulihan di Kukuhkan Bupati Sumedang Wadiah Balat Info Burinya, Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM didampingi Camat Pamulihan Rohana SNMSI, Kukuhkan Gerakan Mencintai Pamulihan atau Gempa serta dibentuknya Desa Tangguh Bencana, Destana Kecamatan Pamulihan Acara berlangsung di halaman kantor Kecamatan Pamulihan, Jalan Tunggul Hideng Kabupaten Sumedang, Selasa, 22 Agustus 2023 Kegiatan yang membawa tema gempa tersebut merupakan sebuah semangat jiwa untuk mempertajam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pamulihan mulai tingkat desa, UPTD, termasuk keagamaan dan masyarakat di Kecamatan Pamulihan agar terus maju untuk Indonesia jaya Selain itu, Gerakan Mencintai Pamulihan juga merupakan sebuah ikhtiar dari tiap kecamatan bagaimana cara bergotong royong, bersatu padu dengan masyarakat untuk membangun pamulihan karena pemerintah itu tidak ada artinya, bila tidak bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir kepada reporter infoburinya Iwan Bahari usai menghadiri kegiatan gempa dan pengukuhan di bentuknya desa tangguh bencana kecamatan pamulihan Terkait desa tangguh bencana, Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir mengatakan bahwa dibentuknya desa tangguh bencana di kecamatan pamulihan sebagai upaya agar masyarakat benar-benar memahami dan ikut berpartisipasi dalam mengurangi resiko bencana serta mengantisipasinya Setiap personil desa tangguh bencana, desa tanah, lanjut Bupati Doni pertama harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengurangi resiko bencana yang kedua harus mengetahui peta wilayah rawan bencana dan yang ketiga harus bisa mencegah kebakaran hutan lahan dan rumah, pujarnya Saya telah mengukurkan desa sekaligus selama kecamh bencana desa tangguh bencana dan kecamatan pamulihan Jadi berbagai desa sekarang sudah dibentuk desa tangguh bencana bagaimana di desa tangguh bencana ini kemudian bisa ikut berpartisipasi dalam mengurangi resiko bencana dan sebenarnya kalau hujan, kebakaran lahan dan rumah dan sekarang kita masih agar lagi untuk bisa mengurangi resiko bencana dan mengantisipasinya dan dalam pemeriksa yang menyampaikan setiap personil desa tangguh bencana harus memiliki pengetahuan dan perampilan dalam yang kedua harus bisa memiliki pengetahuan bencana dan ketika yang terkini untuk pengeringan mesin kebaru ini harus betul-betul dosa untuk mengetahui bahan lahan dan rumah Wadiah Balat Infoburinya, pantauan reporter Iwan Bahari selain kegiatan gempa, juga akan digelar gerak jalan santai serta pembentukan relawan desa tangguh bencana, destana cijeruk serta dihadiri Forkopin Cam Pamulihan, seluruh SKPD, para kades, serta tamu undangan lainnya Dari Langit Halaman Kantor Kecamatan Pamulihan Jalan Tunggul Hideng Kabupaten Sumedang, Iwan Bahari reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!